PEMBICARA 1 Lomba tersebut diikuti oleh karyawan PDAM yang dibagi dalam 4 kelompok dengan jumlah peserta 3 hingga 6 orang. Ketua Panitia Kegiatan Syahril mengatakan, Lomba memasak nasi goreng tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar pada hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Lomba memasak nasi goreng dikatakannya merupakan ajang berbagi kebahagiaan kemerdekaan bersama seluruh karyawan PDAM. Selain itu juga untuk mengembalikan semangat bagi karyawan PDAM yang dirasa telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selama ini kan kita bekerja untuk melayani masyarakat. Mungkin saatnya kita bersenang-senang dengan seluruh karyawan-karyawan PDAM. Yang kedua, di sisi yang lain sebenarnya kita tidak mengetahui keterampilan dan kecekatan teman-teman itu apakah misalnya di sisi pekerjaan saja. Tapi ternyata dari tadi teman-teman itu terampil untuk memasak. Melalui kegiatan lomba memasak tersebut, ia juga berharap seluruh karyawan dan karyawati PDAM Tirta Segah dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Hingga terciptanya solidaritas antar karyawan. Sebab menurutnya tanpa adanya rasa solidaritas yang tinggi, akan sulit untuk mencapai visi-misi PDAM Tirta Segah. Rika Widyasari, BNH TV, melaporkan.